Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Hasna Teknik Di video kali ini saya akan mereview sebuah mesin penggerak dari produknya Honda Yaitu Honda GX200 GTBC Made in Thailand Ini merupakan desain terbaru atau desain yang barunya dari GX200 yang tipe GTBC Made in Thailand Dari kartusnya ini sama seperti Honda GX200 yang Thailand pada umumnya Cuma GX200 di bagian samping juga sama warna coklat seperti ini Honda GX200 Honda dan engine gasoline Terus ininya di bagian sticker ini teman-teman yang putihnya Adulisan GTBC nya Cuma beda disitunya aja Beda di serinya aja Karena biasanya kan ada yang SGND yang ini GTBC Dan kita akan langsung aja buka seperti apa isinya Honda GX200 ini Dan ini dia Untuk Honda GX200 GTBC Dari desainnya ini seperti ini teman-teman ya Dari samping Ini gak ada perbedaan sama sekali dengan tipe GX200 yang lainnya yang Made in Thailand Terus ini untuk bawaannya sendiri ada kartu garansi untuk menjamin kehasilannya Buku manual dan juga ini ada tambahannya ya dan juga pastinya ada toolkitnya bawaannya Dan ini yang membedakan untuk daripada tipe GTBC yang Made in Thailand GX200 Ini ada tambahan bawaan ininya Untuk toolkitnya sendiri kita akan langsung lihat aja Seperti apa untuk bawaan toolkitnya Apakah sama dengan yang tipe SGND atau GX200 yang Thailand yang lainnya Ini ada kunci busi pastinya Untuk bawaannya seperti ini kunci busi Dan ini ada juga polar Buat untuk celah setelan klepnya ada kunci pas 10-12 Ini dan masih ada lagi apa tidak kita akan lihat Disini ternyata masih ada yang untuk kunci pas 12-14 Jadi bawaannya ini sama ya Untuk toolkitnya seperti pada Honda GX200 Thailand yang lainnya Ataupun yang tipe SGND juga sama bawaannya seperti ini Kita akan singkirkan dulu untuk bawaannya ini Dan kita akan lebih tetap lagi lihat di bagian mesinnya Ini teman-teman Ini dia untuk Honda GX200 Made in Thailand GTBC Untuk desain dari pada recoil shutternya ini sendiri Sama ya seperti Honda GX200 Thailand yang lainnya Dan bahannya pun ini juga cukup halus Karena ini pabrikanya Honda pasti halus Dan penisnya pun rapi ini seperti ini Karena ini Honda GX200 pasti Di tengah-tengah ini ada celah ya Untuk ringnya supaya lebih keluar untuk recoil shutternya Dan ini untuk tuas gasnya Dan ini untuk jugnya ya Dan ini untuk bahan daripada filter udaranya juga cukup halus Plastiknya bukan plastik yang biasa Ataupun yang murahan ya teman-teman Kalau dilihat dari bagian samping yang sebelah sini Ini dari belakang Maksudnya ini ada di tanki bensinnya Ada di sana Honda Thailand ya Dan ini untuk tanki bensinnya juga cirah dari Honda Ini halus, tebal Dan juga ini di tok-tok-tok seperti ini Kuat ya Lapisannya itu ada dua Kalau untuk Honda ya Semuanya itu ada dua Lebih tebal tanki bensinnya Dan untuk suite on-onnya sendiri pun ini sama ya Tidak ada perbedaan tetap kokoh Seperti ini Dan ini untuk bagian Thailand Yang ada nomor serinya Ini juga ada di putih-putih ini Dan ini adalah si hologram Untuk menjamin kehasilannya Honda juga ada hologram seperti ini Dan ini untuk blok mesinnya nih Halus ya Tidak ada yang cacat Ataupun pengerja pun rapi nih Bahannya ini lebih halus Lebih kokoh dibanding dengan mesin cinaan Kalau Honda itu di bagian bloknya Ataupun bagian yang lainnya Dan ini bagian perpak-perpaknya Di sebelah sini juga rapi ya Seperti ada yang melebar-melebar Ini rapi sekali ya teman-teman Untuk pengerjaan finishingnya Daripada produknya Honda sendiri ya Ini dia Honda G200G TPC ya Kita akan lihat dari sebelah deck sampingnya Seperti ini bagian sini Di bagian deck samping seperti ini Ini kelihatan sekali nih Untuk Honda itu benar-benar rapi Untuk pengerjaannya atau finishingnya pun Juga cukup rapi ya Mantap lah Di bawah blok mesinnya Ini ada tulisan ketorokan Honda G200 Terus ada cacatnya 183 cm3 atau 1863 ya Dan ini untuk bagian perpaknya sendiri Ini juga cukup rapi ya Ini pengerjaannya rapi sekali Memang kalau Honda itu udah jamin ya Kualitasnya Dan untuk khusus yang kita Biasanya ini Ini di bagian as bulinya Ini udah ada bawaan Baut dan juga ringnya Untuk memasang puli Jadi ini dibaut Di bagian asnya Jadi lebih kokoh ya teman-teman Dan ini untuk bagian Kenalpotnya sendiri Seperti ini Juga lumayan ya Sama seperti dengan Honda Lainnya Dan ini untuk G200 Pasti ada penyangganya Di bagian kenalpotnya Seperti ini Dan kita akan lihat Di bagian yang paling mencolok Paling berbeda Ini bagian sebelah sini Ini cukup berbeda Dengan tipe yang lainnya Untuk Honda G200 Thailand Dan GTBC ini Dari segi filter udaranya Ini sini ada Sebuah lubang ya Yang meluncung bulat Seperti ini Dan ini untuk filter udara Dalamnya pun Ini beda dengan Honda G200 Thailand Yang lainnya ya Karena ini Modelnya ini Hampir sama Dengan yang General ya Untuk bagian atas Filter udaranya sendiri Ini pun Tidak ada Plat ya Atau yang Bulat-bulat itu Platnya ini Langsung Jadi fiturnya Langsung Tinggal di Baut yang Kupingan aja Biar ada Plat bulat Di sini Tapi ini Nggak ada Ini modelnya Langsung Dicetak Seperti ini Ini juga Cukup halus Untuk finishingnya Plastiknya pun Ini cukup bagus Bukan plastik Yang biasa Dan ini Untuk tutup busnya Juga kokoh Seperti pada Honda Barumnya Dan ini Bedanya Di bagian OHVnya Biasanya kan Masuk Dalam Kalau ini Ada Seperti Ada Lonsong Untuk tempat Selangnya Yang keluar Seperti ini Ini bedanya Di sini Untuk desain Daripada Honda G-Equatus G-TBC Ini Dan untuk Karburatornya Sendiri Ini Masih Menggunakan G-Equatus Sama ya Bawaannya Masih Menggunakan Merk G-Equatus Untuk pada Honda G-Equatus Thailand G-TBC Ini G-Equatus Yang khusus Untuk Pabrikan Thailand Ini Cukup Bagus Untuk Karburator Terkenal Ketanya Lumayan Cukup Bagus Oke Terus Di bagian Sampingnya Ketika Sudah Dipasang Seperti Ini Hasilnya Teman Teman Sudah Dipasang Untuk Manipul Di Fitru Darah Dan Di Bagian Nalpot Di Fitru Darah Ini Bisa Kesini Adap Kesana Juga Bisa Bisa Dipolak Tergantung Selera Teman Untuk Pemasangan Ininya Manipul Di Bada Bintuda Dan Ini Adalah Untuk Mengalihkan Asap Nalpot Kesamping Jadi Ini Sangat Berguna Ketika Penggerak Mesin Dipakai Untuk Penggerak Capung Jadi Nalpot Nanti Asap Kesamping Bukan Ke Belakang Dan Ini Dicopot Cukup Mudah Lepas Seperti Ini Dan Kita Langsung Lihat Seperti Apa Bunyian Dari Honda G TBC Ini Dari iya Seperti itulah tadi temen-temen bunyinya untuk Honda ke 200 kitbc Made in Thailand ini ya untuk suara sih menurut saya itu hampir sama dengan yang tipe SG india ataupun Honda ke 200 itu Thailand yang lainnya dan untuk harganya sendiri ini itu sekitar empat jutaan harga itu bisa berbeda-beda tergantung dari penjual atau lokasinya ya temen-temen dan untuk menurut pribadi saya ini lumayan cukup bagus ini untuk digunakan untuk pengerak seperti capung metal karena bagian kenal potnya sendiri ini menyamping jadi enggak menggelakkan mengenai yang sedang menggerakkan traktornya ya temen-temen itu dan itu rasa untuk keunggulan dari kitbc dan bagian filter udaranya pun itu ada lupanya itu mungkin untuk menambah tenaganya biar lebih gede itu pun lebih mantap untuk tenaganya dari Honda ke ekoros kitbc ini terima kasih apabila ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar jangan lupa untuk like share komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh